Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Jangan lupa juga buat teman-teman untuk dukung channel ini Dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Dan agar tidak ketinggalan update-update terbaru ya Dari channel ini Oke langsung aja Di sini dalam video kali ini ya Kami akan membahas tentang suara Maksim ya Dan cara menghilangkan suara Maksim Ini dia Karena ini suara ini kadang apa ya Dia itu ketika kita dapat orderan Itu sering banget dia suaranya itu keluar gitu kan ya Dan mungkin ada beberapa driver yang Dia itu merasa terganggu ya Dan kita akan bikin tutorial Cara untuk menghilangkannya Oke sebelumnya di bagian suara ini ya Kita bisa lihat di bagian parameter Lalu di bagian ada dering ya Ini dia Ini volume suaranya ini Tinggi sekali ya Kita bisa lihat di sini Ini dia Dan terkadang Dia muncul sendiri gitu Nah maka di sini untuk menghilangkan suara ini ya Kita bisa Langsung aja Di bagian Nada dering di hp kita Itu kita matikan Nah ini dia ya Ini ada Nada dering ya Yang ini Yang gambar hending ini Ini kita klik aja ya Nah Nanti dia Nada deringnya bakalan Gak ada lagi Atau dia gak muncul Nah ini ya Jadi Nada deringnya ini sudah Hilang Karena Dari beberapa Yang tadi ya Kasusnya ya Karena dia tau-tau muncul gitu kan ya Nah itu bisa dilakukan dengan cara Itu gitu loh Tapi kalau misalkan teman-teman tuh pengen Menghidupkan Nada dering teman-teman gitu ya Ini dia Ini kita hidupkan Nah tapi Pengen Mematikan Nada dering yang di Maksimnya Nah ini dia Mana tuh Nada ya Nah ini Yang bagian volume ini Ini tinggal kita Geser Geser Sampai 0% Nah ini tanpa notifikasi suara Anda bisa melewatkan Informasi penting Ini salah satu caranya Biar Ya Kalau nanti Dia itu gak bunyi-bunyi Terus gitu ya Nah Gitu Jadinya Kita full Full itu gak ada Suara Cuma nanti kalau mau ada suara lagi Tinggal digeser aja Nah terus Disini Karena kan untuk dapat orderan Biasanya Harus dicocol dulu kan Atau kita minta orderan Nah Jadi kita harus bisa ngambil Resiko nih Gitu Ini ada Orderan ya Ini kalau orderan kayak gini Gak usah Gak usah diambil ya Karena Ada Minta pulsa Minta kirimin pulsa Jadinya Gak usah Ini kan ada keterangannya Yang order orang gila Yang order sampah Ini mungkin Kalau ini Bisa jadi Yang order itu Dia driver Dia bikin orderan lagi Untuk Ngasih tahu Kalau ini orderannya itu Gak benar Gitu Ya mungkin Sekian Situ aja ya Teman-teman yang dibahas Pada hari ini Semoga ada manfaatnya Sampai bertemu Di video-video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi